Hai Oke kembali lagi di channel Kulis Kampret jadi pada video kali ini saya mau berbagi tutorial lagi dimana tutorial kali ini cara mengisi metode pembayaran untuk menerima pembayaran nantinya di FB Pro atau Facebook profesional ya teman-teman baik disini untuk tutorialnya silakan disimak sampai selesai jangan di skip biar nanti teman-teman enggak gagal paham ya baik langsung saja ke tutorialnya kita buka dulu aplikasi Facebooknya kemudian masuk di menu profil lalu kita klik saja di bagian menu lihat dashboard kemudian disini kita klik di bagian menu monetisasi Hai nah sampai disini kita klik saja langsung siapkan akun pembayaran nantinya kita bisa mendapatkan pembayaran dari FB Pro ini ya kalau sudah memenuhi syarat semua baik kita mulai dari yang dasar dulu yang wajib diisi nama kita kemudian nama belakang tanggal lahir kemudian negara ini sesuai di KTP kita ya teman-teman apabila kita punya nama satu kata bisa diisi dua kali nama panjangnya teman-teman dan klik selanjutnya kemudian pilih jenis bisnis kita pilih yang perorangan atau pemilik tunggal pastikan negaranya Indonesia kemudian kita klik selanjutnya lalu disini kita masukkan info anda mulai dari nama kemudian nama resmi dan nama tengah ini wajib diisi semua ya teman-teman kalau kalian enggak punya nama panjang tinggal isi nama depan saja sampai tiga kali biasanya ini kemudian alamat kemudian kode post nanti kalian isi semua kemudian nomor telepon juga email dan terakhir nanti nomor tin ya ini atau nomor NPWP nya jadi disini kita isi dulu dari alamat kemudian kota kemudian disini negaranya pilih saja kalau kita Jawa Timur atau orang Jawa ya kita pilih esta java es java itu biasanya ada tulisan es java es java nah ini kemudian kode postnya kita masukkan kode post sesuai di daerah kalian teman-teman masukkan kode post lalu masukkan nomor teleponnya pastikan nomor teleponnya bisa dihubungi atau aktif ya teman-teman kemudian email email aktif nantinya ini akan menerima email pada saat kita menerima pembayaran dfb pro ini kemudian disini text identitas number atau tin ini tin ini NPWP ya kalau kalian nggak punya NPWP bisa kalian masukkan nomor KTP atau nomor SIM boleh nggak papa teman-teman kita cek kembali pastikan sudah benar semua yang untuk data data dan namanya setelah itu kita klik centang kemudian kita klik selanjutnya kita tunggu saja nah kemudian kita pilih saja tautkan dekening bank secara manual pilih yang atas ya jangan yang bawah ini kalau yang bawah kita menerima pakai Paypal nantinya kita pakai bank saja centang yang diatas yang bank ini kita centang kita tunggu kemudian disini kita baru isi nama pemilik rekening dan kode swiftnya wajib diisi teman-teman harus benar ya nama pemilik rekening kemudian swift kode untuk swift kode nanti bisa kalian cari di Google ataupun di YouTube banyak ya Oke setelah kita isi nomor rekening bank kita kemudian swift swift kodenya pastikan swift kodenya sesuai di bank kalian ya kemudian kita klik tautkan metode pembayaran kita tunggu kemudian kita klik tambahkan informasi pajak dibawahnya ini kita klik oke kita tunggu nah disini kita disuruh login ulang atau kita bisa lanjutkan sebagai call list atau atas nama kalian nantinya muncul tulisan get starter disini kita klik no saja kemudian yang beradanya di Indonesia berada di Indonesia atau kita orang Indonesia kita pilih yang Indonesia select one kita pilih dulu eh negaranya Indonesia ya Indonesia Raya kita cari Indonesia Raya Indonesia mana Indonesia yang paling bawah di Indonesia yang paling bawah nggak usah dicentang langsung next ya yang paling bawah nggak usah kalian centang langsung klik next saja nah ini sudah tampil namanya alamatnya sama negaranya ini sama kode posnya kemudian kita klik next lalu disini kita centang yang paling atas 0% ya teman-teman kemudian kita klik next lagi kemudian kita scroll kebawah langkah terakhir disini teman-teman disini kita disuruh tanda tangan ya baterainya habis jadi kita masukkan saja nama kita yang daftar dari awal tadi sesuai yang daftar dari awal namanya teman-teman kita masukkan dulu namanya ini sebagai tanda tangan ya kemudian kita klik next kita tunggu ini agak lama kayaknya ini langkah terakhir nah ini sudah berhasil teman-teman sudah berhasil mendaftarkan ekening bank kita dengan NPWP ya ini muncul surat seperti ini kita coba Scroll Scroll kebawah kita Scroll saja kebawah ya teman-teman jadi kita Scroll terus kebawah sambil dibaca ya teman-teman kemudian nanti kita klik ini submit form ini kemudian kita tunggu lagi nah text profile ini sudah berhasil ya ini mulai dari nama kemudian tin atau NPWP alamat kota kemudian kode pos dan terakhir kita klik down kita tunggu dulu tunggu dulu masih proses ini teman-teman kita refresh dulu nah ini sudah hilang artinya sudah berhasil menawarkan akun pembayaran bank kita untuk menerima pembayaran nantinya dari Facebook Pro nah disini pendapat anda ditahan pendapatan anda ditahan kita coba klik pelajari selengkapnya baik disini alasan akun pembayaran bisa ditangguhkan selama lima hari artinya ini masih ditinjau ya teman-teman nah lebih kurangnya seperti itu cara menawarkan akun bank rekening kita ke Facebook Pro untuk menerima pembayaran nah jadi lebih kurangnya seperti itu semoga video tutorial kali ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang berjuang di FB Pro pemula seperti saya semoga nanti kalian semua bisa mendapatkan penghasilan ya teman-teman melalui Facebook Pro ini lebih kurangnya mohon maaf jika ada salah kata saya Kolis Kampret next video bye bye selamat menikmati